Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berikut ini adalah hasil kualifikasi dan starting grid MotoGP Emilia Romagna di kelas Moto3 Yang digelar hari ini Sabtu 21 September 2024 Dilengkapi dengan daftar kelas emang terbaru dan jadwal resmi MotoGP Emilia Romagna 2024 Pada kualifikasi pertama, Jose Antonio Reda berhasil keluar sebagian tercepat dengan catatan waktu 1 menit 40,863 detik Di posisi kedua ada David Almancia, di posisi ketiga ada Tayo Furusato, di posisi keempat ada Scott Ogden Empat rider di atas lolos ke kualifikasi kedua Di posisi kelima ada Jacob Rostut, di posisi ke enam ada Ricardo Rossi, di posisi ketujuh ada Nicola Carraro Delapan ada Joel Esteban, di posisi ke sembilan ada Sabi Zurutuza, sepuluh ada Vicente Perez, di posisi ke sebelas ada Noah Dutch Miller Di posisi ke dua belas ada Tachakron Buasi Pada kualifikasi kedua, Tayo Furusato berhasil keluar sebagian tercepat dan menjadi pole position Di urutan kedua ada David Alonso, di urutan ketiga ada Angel Pemeras, di posisi keempat ada Ivan Ortola, di posisi kelima ada Stefano Neva, enam ada Colin Fire, di posisi ketujuh ada Adrian Fernandes, delapan ada David Munoz Di posisi ke sembilan ada Jose Antonio Rueda, sepuluh ada Joel Kelsuk, di posisi ke sebelas ada Daniel Holgado, dua belas ada Luca Luneta, tiga belas ada Filippo Farioli Empat belas ada Matthew Bertele, lima belas ada Ruseyamanaka, enam belas Scott Ogden, tujuh belas ada Tatsuki Suzuki, delapan belas ada David Almancia Daftar kelas MNMoto 3 hingga saat ini, di peringkat teratas ada David Alonso dengan 246 poin, di peringkat kedua ada Daniel Holgado, dengan 176 poin, di peringkat ketiga ada Zembe Farah Empat ada Colin Fijer, di peringkat kelima ada David Munoz, di peringkat keenam ada Jose Antonio Rueda, tujuh ada Angel Pengueras, delapan ada Adrian Fernandes, di peringkat kesembilan ada Joel Kelsuk, di peringkat kesepuluh ada Drew Sayyamanaka Jadwal MotoGP selanjutnya seri game pedas, MotoGP Emilia Romagna, yang bakal digelar di sekit Wisano Marco Simoncelli, pada minggu 22 September 2024 Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya, terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe